Komdis PSSI jatuhkan sanksi ke PSPS Riau dan denda 115 juta. Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia menjatuhkan sanksi kepada Panitia Pelaksana dan Manajemen PSPS Riau. Sanksi ini merupakan buntut dari pengrusakan dan pembakaran bangku penonton oleh oknum supporter Tuan Rumah saat tim kebanggaan mereka kalah dari PSMS Medan. Laga yang digelar di Stadion Utama Riau pada Kamis 22 September 2022 itu berakhir dengan skor 3-4 untuk kekalahan PSPS Riau. Klub PSPS Riau dinilai telah melanggar regulasi Liga 2 tahun 2022 per 2023 dan kode disiplin PSSI tahun 2018 karena pemain tim PSPS Riau atas nama Barnabas Sobor tidak menggunakan bad gas Liga 2 pada lengan kanan jersi dan terjadi penyelaan lebih dari 10 buah flare oleh supporter PSPS Riau di Tribun Utara, tulis Komdis PSSI pada Jumat, tanggal 30 September 2022. Oknum supporter PSPS Riau dinilai melakukan perusakan stadion, termasuk merusak bangku stadion dan membakar spanduk yang dibawa serta diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin. Klub PSPS Riau dan Panitia Pelaksana Pertandingan PSPS Riau dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebanyak tiga kali pertandingan berturut-turut dan berlaku sejak pertandingan terdekat, bunyi sangsi dari Komdis PSSI. Tidak sampai di situ, PSSI juga menjatuhkan denda 115 juta kepada PSPS Riau dan jika melakukan lagi, akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Sebelumnya, Presiden Klub PSPS Riau, Norizam Tukiman sangat marah besar atas tindakan supporter PSPS Riau yang terus mengintimidasi dirinya akhir-akhir ini. Buntut dari amarahnya tersebut, Norizam memastikan bahwa klub kebanggaan orang Riau, PSPS tidak akan ada lagi di Pekanbaru. Supporter minta saya keluar, maka saya keluar dari Pekanbaru. Saya keluar dan saya bawa PSPS Riau, tegas Norizam dalam pesan singkatnya pada Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Tidak hanya itu, pria yang akrab di Sapa Bos Zam itu juga mengatakan kalau dirinya memastikan PSPS Riau tidak akan ada lagi di Pekanbaru. Saya akan pastikan PSPS Riau tiada lagi di Pekanbaru selama mana ada supporter berperangai anarkis dan merusak lagi kasar, maka PSPS akan semakin jauh. Ini janji saya, ungkap Norizam.